Assalamualaikum Wr Wb Halo temanku dan sahabatku Terima kasih masih setia Di channel Zodiacarian Satu-satunya di Indonesia Channel yang paling aktif dan responsif Menanggapi request, konsultasi Dan pertanyaan dari Teman-teman semua Dan pada kesempatan kali ini saya akan bahas Ramalan Zodiacari ini Hari Minggu, tanggal 26 Maret Tahun 2023 Yang dimulai dari Zodiac Capricorn Aquarius, Pisces Sampai terakhir untuk teman-teman yang Memiliki Zodiac Sagittarius Dan di hadapan teman-teman Sudah ada dua kartu yang tentu saja Sudah saya ajak sebelumnya Untuk lebih mempersingkat Durasi, dan langsung saja Kita awali pembahasan Ramalan Zodiacari ini Hari Minggu, tanggal 26 Maret tahun 2023 ini Untuk Zodiac Capricorn terlebih Dahulu, nah seperti apa Gambaran untuk teman-teman Capricorn Di sini ada kartu yang memang Menggambarkan Kehati-hatian Untuk teman-teman yang memiliki Zodiac Capricorn Karena di hari Minggu, tanggal 26 Maret Tahun 2023 ini Sepertinya Ada beberapa hal yang bisa untuk memancing Beberapa emosi-emosi yang terjadi Di dalam kehidupan kamu Jadi ya di hari Minggu, tanggal 26 Maret Tahun 2023 ini Sepertinya memang Untuk teman-teman Capricorn Kamu akan merasakan Adanya beberapa Emosi-emosi yang akan terjadi Di dalam kehidupan kamu Dan usahakan Untuk teman-teman Capricorn Kamu di hari Minggu ini Harus punya Kecerdasan emosional dengan baik Artinya apa? Kamu harus bisa untuk Lebih mengendalikan Posisi emosi-emosi yang ada Di dalam diri kamu Karena ya kalau kamu tidak bisa Mengendalikan emosi Yang saya khawatirkan Ini akan bisa memicu Terjadinya beberapa perkara Bisa memicu Terjadinya beberapa Permasalahan-permasalahan Yang akan terjadi Di dalam posisi kehidupan kamu Jadi ya sebisa mungkin Untuk teman-teman Capricorn Kamu di hari Minggu ini Yang pertama harus kamu lakukan Adalah mengendalikan Posisi emosi kamu Dengan sebaik-baiknya Walaupun ya memang Masih memikirkan Beberapa usaha Dan juga beberapa Pekerjaan yang bermasalah Tetapi ya diusahakan Untuk teman-teman Yang memiliki Zodiac Capricorn Kamu harus bisa Untuk lebih Mengendalikan Posisi emosi kamu Dengan sebaik-baiknya Dan kemudian Di poin yang berikutnya Terkait dengan Posisi rezeki Di hari Minggu Tanggal 26 Maret Tahun 2023 Ini ya memang Hampir satu minggu ya Di bulan puasa Tetapi disini Saya juga menyampaikan Untuk teman-teman Yang memiliki Zodiac Capricorn Kamu berada Dalam satu situasi Yang memang Seharusnya bisa untuk Lebih bersyukur Dengan beberapa Hal yang baik Bersyukur dengan Beberapa Hal yang positif Yang ada Di dalam posisi Kehidupan kamu Karena ya Terlepas dari Apapun yang ada Terlepas dari Apapun yang terjadi Disini ya Saya sampaikan Untuk teman-teman Yang memiliki Zodiac Capricorn Kamu berada Dalam satu keadaan Yang seharusnya Kau bisa untuk Lebih bersyukur ya Dengan beberapa Hal yang bagus Di dalam posisi Usaha Dan juga Di dalam posisi Pekerjaan kamu Karena ya Biar bagaimanapun Meskipun di hari Minggu ini Ada beberapa Hal yang membuat Marah Ada beberapa Hal yang Membuat emosi Tetapi ya Setidaknya Bagi teman-teman Capricorn Kamu dalam Satu posisi Yang masih bisa Mengendalikan itu Dan secara Keuangan pun Juga bisa dikatakan Ada pengeluaran Mungkin iya Ini merupakan Hari keempat ya Di bulan puasa Menjelang satu minggu Pastinya ada Berbagai macam Pengeluaran-pengeluaran Yang terjadi Tetapi disini Saya melihat Bahwa kamu Masih punya potensi Masih punya kapasitas Yang baik gitu loh Untuk menjaga Segala kebaikan-kebaikan Yang terjadi Di dalam posisi Kehidupan Finansial kamu Jadi ya Saya rasa Untuk teman-teman Yang memiliki Zodiac Capricorn Kamu dalam satu Keadaan yang baik Kamu dalam satu Keadaan yang lancar Dan kamu tidak Perlu merasa Cemas ya Tidak perlu Untuk merasa Khawatir Dengan posisi Keuangan kamu Karena ya Masih ada Rezeki-rezeki yang baik Masih ada Rezeki-rezeki yang lancar Yang terjadi Di dalam posisi Kehidupan kamu Rezeki materi Rezeki non materi Yang memang bisa kita katakan Sangat lancar sekali Terjadi di dalam Kehidupan teman-teman Yang memiliki Zodiac Capricorn Jadi ya Untuk teman-teman Capricorn Secara rezeki Tidak terlalu Menjadi kendala Dan kemudian Di poin yang berikutnya Secara posisi Hubungan Asmara Untuk teman-teman Yang memiliki Zodiac Capricorn Kamu berada Dalam satu Situasi Yang saya rasa Cukup baik ya Kamu dalam satu Situasi Yang saya rasa Cukup positif Terkait dengan Apapun yang ada Di dalam Hubungan Asmara kamu Karena apa Untuk teman-teman Yang memiliki Zodiac Capricorn Sendiri Secara Posisi Hubungan Asmara Kamu pada Posisi Kali ini Bisa lebih Sabar Bisa Lebih Tenang Artinya Memang Kamu bisa Lebih Menyegapi Masalah Dengan Baik Dan kemudian Selalu Berupaya Dengan Bagus Untuk Menemukan Solusi Dari Permasalahan Permasalahan Yang terjadi Di dalam Posisi Kehidupan Kamu Jadi ya Saya rasa Ini merupakan Hal yang Bagus Ini merupakan Hal yang Lancar Yang terjadi Di dalam Kondisi Kehidupan Kamu Jadi ya Saya rasa Ini tidak Terlalu Jadi perkara Ini tidak Terlalu Jadi Permasalahan Permasalahan Yang harus Dicemaskan Dan juga Harus Dihawatirkan Secara Berlebihan Bagi yang Sudah Menikah Ataupun Yang belum Menikah Secara Hubungan Asmara Teman-teman Capricorn Dalam Keadaan Yang Baik Baik Saja Dan Kemudian Selanjutnya Saya Bacakan Untuk Teman-teman Aquarius Untuk Teman-teman Yang Memiliki Zodiac Aquarius Hati-hati Di hari Teman-teman Aquarius Kamu Juga Akan Menanggung Beberapa Beban Yang Cukup Berat Yang Ada Di dalam Posisi Kehidupan Kamu Artinya Apa Untuk Teman-teman Yang Memiliki Zodiac Aquarius Di hari Minggu Tanggal 26 Maret Tahun 2023 Ini Aquarius Sendiri Kamu Akan Merasakan Adanya Beberapa Hal Yang Bermasalah Adanya Beberapa Hal Yang Terjadi Di dalam Posisi Kehidupan Kamu Dalam Usaha Dalam Pekerjaan Memang Di hari Minggu Ini Ada Beberapa Situasi Yang Kamu Pikirkan Kenapa Terjadi Kesalahan Kenapa Terjadi Beberapa Penurunan Terkait Dengan Beberapa Hal Yang Ada Terkait Dengan Beberapa Hal Yang Terjadi Di dalam Posisi Kehidupan Kamu Yaitu Memang Jujur Harus Diakui Terjadi Pada Posisi Saat Ini Tetapi Disini Saya Sampaikan Untuk Teman Teman Yang Memiliki Zodiac Aquarius Kamu Juga Harus Bisa Untuk Lebih Tenang Di Dalam Menyikapi Beberapa Permasalahan Permasalahan Yang Ada Beberapa Permasalahan Permasalahan Yang Terjadi Di Dalam Posisi Usaha Dan Juga Di Dalam Posisi Pekerjaan Kamu Karena Apapun Itu Memang Beban Yang Berat Harus Diselesaikan Tidak Bisa Untuk Didiam Diamkan Karena Ketika Kamu Diamkan Terus Terusan Maka Secara Otomatis Ini Akan Menambah Beban Yang Ada Di Dalam Posisi Kehidupan Kamu Jadi Sebisa Mungkin Disini Saya Melihat Untuk Teman Teman Yang Memiliki Zodiac Aquarius Sebisa Mungkin Kamu Juga Harus Mampu Untuk Bagaimana Meminimalkan Beban Beban Yang Terjadi Meminimalkan Beban Beban Yang Ada Di Dalam Posisi Kehidupan Kamu Itu Yang Harus Teman Aquarius Lakukan Dan Kemudian Hati-hati Juga Di Dalam Posisi Usaha Di Dalam Posisi Pekerjaan Masih Ada Beberapa Orang Orang Yang Licik Masih Ada Beberapa Penjilat Orang Yang Jahat Di Dalam Situasi Usaha Dan Juga Di Dalam Posisi Pekerjaan Kamu Jadi Sebisa Mungkin Untuk Teman Teman Yang Memiliki Zodiac Aquarius Sebisa Mungkin Kamu Juga Harus Waspada Kamu Juga Harus Berhati-hati Dengan Beberapa Hal Yang Ada Dengan Beberapa Hal Yang Terjadi Di Dalam Lingkungan Usaha Dan Juga Pekerjaan Kamu Jangan Sampai Ada Beberapa Perkara Jangan Sampai Ada Beberapa Permasalahan Yang Nantinya Malah Bisa Memicu Situasi Yang Bermasalah Lagi Sudah Ada Orang Yang Licik Jadi Kamu Harus Hati-hati Di Dalam Usaha Dan Juga Pekerjaan Kamu Dan Kemudian Secara Kondisi Rezeki Secara Kondisi Keuangan Disini Saya Sampaikan Untuk Teman-teman Yang Memiliki Zodiac Aquarius Secara Posisi Rezeki Setidaknya Kamu Pada Hari Minggu Ini Masih Berada Dalam Situasi Situasi Yang Bagus Masih Berada Dalam Situasi Situasi Yang Luar Biasa Yang Tentu Saja Bisa Kamu Terima Dan Juga Bisa Kamu Dapatkan Di Dalam Posisi Kehidupan Kamu Jadi Saya Rasa Untuk Teman-teman Yang Memiliki Zodiac Aquarius Rezeki Kamu Sangat Lancar Sekali Pada Posisi Hari Minggu Ini Masih Ada Rezeki Rezeki Yang Bagus Masih Ada Rezeki Rezeki Yang Lancar Yang Terjadi Di Dalam Kehidupan Finansial Kamu Jadi Kamu Tidak Perlu Cemas Kamu Tidak Perlu Khawatir Dengan Posisi Pengeluaran Yang Ada Dan Di Poin Yang Terakhir Secara Hubungan Asmara Di Hari Minggu Tanggal 26 Maret Tahun 2023 Ini Setidaknya Untuk Teman-teman Aquarius Kamu Dalam Situasi Yang Bagus Kamu Dalam Situasi Yang Baik Baik Saja Tidak Ada Sesuatu Yang Harus Dicemaskan Tidak Ada Sesuatu Yang Harus Dihawatirkan Karena Selalu Saja Masih Ada Hal Yang Baik Masih Ada Hal Yang Lancar Yang Terjadi Di Dalam Posisi Kehidupan Kamu Jadi Saya Rasa Bagi Teman-teman Aquarius Bagi Yang Sudah Menikah Ataupun Bagi Yang Belum Menikah Saya Rasa Ini Juga Merupakan Hal Yang Positif Ini Juga Merupakan Hal Yang Baik Yang Ada Di Dalam Posisi Kehidupan Kamu Jadi Saya Rasa Baik Yang Sudah Menikah Ataupun Yang Belum Menikah Di Hari Minggu Ini Masih Ada Kebaikan Yang Cukup Luar Biasa Dan Kemudian Selanjutnya Saya Bacakan Untuk Teman-teman Yang Memiliki Zodiac Pisces Seperti Apa Untuk Teman-teman Yang Memiliki Zodiac Pisces Ada Tiga Hal Yang Positif Yang Akan Bisa Diterima Dan Juga Dirasakan Oleh Teman-teman Yang Memiliki Zodiac Pisces Yang Pertama Secara Kondisi Keuangan Di Hari Minggu Tanggal 26 Maret Tahun 2023 Ini Untuk Teman-teman Yang Memiliki Zodiac Pisces Kamu Berada Dalam Situasi Yang Bagus Kamu Berada Dalam Satu Situasi Yang Saya Rasa Emang Oke Kita Katakan Cukup Positif Bisa Didapatkan Dan Juga Bisa Dirasakan Oleh Teman-teman Pisces Di Dalam Kondisi Kehidupan Finansial Kamu Karena Terlepas Dari Apapun Yang Ada Terlepas Dari Apapun Yang Terjadi Di Disini Saya Melihat Untuk Teman-teman Yang Memiliki Zodiac Pisces Kondisi Keuangan Kamu Sangat Lancar Sekali Selalu Saja Ada Rezeki-rezeki Yang Baik Selalu Saja Ada Rezeki-rezeki Yang Lancar Yang Tentunya Dan Memang Secara Kondisi Finansial Untuk Teman-teman Yang Memiliki Zodiac Pisces Kamu Juga Harus Selalu Bisa Untuk Bersyukur 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 Dan Bersyukur Dengan Hal-hal Yang Baik Bersyukur Dengan Hal-hal Yang Positif Yang Tentu Saja Bisa Kamu Terima Dan Jika Bisa Kamu Dapatkan Di Dalam Posisi Kehidupan Kamu Jadi Saya Rasa Untuk Teman-teman Yang Memiliki Zodiac Pisces Kamu Juga Harus Selalu Bisa Untuk Mensyukuri Betul Dengan Hal-hal Yang Baik Mensyukuri Dengan Hal-hal Yang Positif Yang Tentunya Bisa Kamu Terima Dan Juga Bisa Kamu Dapatkan Di Dalam Posisi Kehidupan Kamu Terlepas Dari Apapun Yang Ada Terlepas Dari Apapun Yang Terjadi Disini Saya Sampaikan Untuk Teman-teman Yang Memiliki Zodiac Pisces Kesehatan Finansial Kamu Bisa Kita Katakan Sangat Aman Terkendali Dan Juga Baik-baik Saja Dan Kemudian Yang Kedua Di Dalam Posisi Usaha Di Dalam Posisi Pekerjaan Memang Untuk Teman-teman Yang Memiliki Zodiac Pisces Ada Perkara Ada Beberapa Permasalahan Permasalahan Yang Terjadi Tetapi Sebisa Mungkin Untuk Teman-teman Yang Untuk Tetap Menyikapi Masalah Dengan Bagus Dan Kamu Juga Ketika Emosi Tidak Menyakit Diri Sendiri Ataupun Tidak Menyakiti Orang Lain Kenapa Ini Hari Minggu Kamu Berusaha Sebisa Mungkin Untuk Mengendalikan Emosi Emosi Yang Ada Terutama Memang Di Dalam Usaha Dan Juga Pekerjaan Kamu Karena Meskipun Ini Hari Minggu Tetapi Teman-teman Pisces Kamu Minggu Tanggal 26 Maret Tahun 2023 Ini Jadi Kamu Juga Harus Bisa Lebih Waspada Harus Bisa Untuk Lebih Berhati-hati Terkait Dengan Beberapa Keadaan Yang Terjadi Di Dalam Posisi Usaha Dan Juga Pekerjaan Kamu Dan Kemudian Di Pohon Yang Berikutnya Secara Hubungan Asmara Untuk Teman-teman Yang Memiliki Zodiac Pisces Secara Posisi Hubungan Asmara Kamu Berada Dalam Satu Situasi Yang Cukup Baik Kamu Dalam Satu Situasi Yang Bisa Kita Katakan Cukup Bagus Memang Di Satu Sisi Ada Beberapa Perkara Di Satu Sisi Ada Beberapa Permasalahan Permasalahan Yang Terjadi Di Dalam Posisi Kehidupan Kamu Sehingga Apapun Yang Ada Apapun Yang Terjadi Untuk Teman-teman Yang Memiliki Zodiac Pisces Memang Ya Oke Ada Beberapa Perkara Ada Beberapa Permasalahan Permasalahan Yang Terjadi Di Dalam Posisi Kehidupan Kamu Tetapi Di Sisi Yang Lain Untuk Teman-teman Yang Memiliki Zodiac Pisces Di Sini Saya Melihat Kamu Dalam Satu Keadaan Yang Masih Cukup Dewasa Menyikapi Masalah Menjaga Komunikasi Dengan Baik Dan Kamu Tidak Neko Terkait Dengan Posisi Hubungan Pada Hari Ini Mampu Untuk Merasakan Adanya Hal Yang Bagus Mampu Merasakan Adanya Hal Yang Positif Yang Ada Di Dalam Posisi Kehidupan Asmara Kamu Bagi Yang Sudah Menikah Ataupun Yang Belum Menikah Selalu Saya Ada Kemampuan Yang Bagus Selalu Saya Ada Kapasitas Yang Baik Yang Tentunya Bisa Kamu Terima Dan Juga Bisa Kamu Dapatkan Dengan Sebaik Baik Jadi Kurang Lebih Seperti Ini Untuk Teman Teman Yang Memiliki Zodiac Pisces Dan Kemudian Selanjutnya Saya Bacakan Untuk Teman Teman Yang Memiliki Zodiac Aries Seperti Apa Untuk Teman Teman Yang Memiliki Zodiac Aries Dari Kedua Kartu Ini Sepertinya Memang Untuk Teman Aries Di Bulan Kelahiran Kamu Ini Teman Aries Pengen Menciptakan Situasi Yang Memiliki Zodiac Aries Sendiri Setidaknya Kamu Pada Posisi Saat Ini Memang Sedang Merasakan Adanya Beberapa Perkara Sedang Merasakan Adanya Beberapa Permasalahan Permasalahan Yang Terjadi Di Dalam Posisi Kehidupan Kamu Ada Masalah Itu Dan Segala Macam Apapun Yang Ada Di Dalam Posisi Kehidupan Kamu Karena Apapun Yang Ada Apapun Yang Terjadi Di Di Saya Melihat Ada Beberapa Masalah Ada Beberapa Persoalan Persoalan Yang Terjadi Di Dalam Posisi Kehidupan Kamu Karena Biar Bagaimanapun Terkait Dengan Beberapa Hal Yang Terjadi Di Di Sini Saya Melihat Untuk Teman-teman Yang Memiliki Zodiac Arias Memang Di Dalam Posisi Usaha Dan Juga Di Dalam Posisi Pekerjaan Ada Beberapa Hal Yang Saya Rasa Cukup Baik Ada Beberapa Hal Yang Saya Rasa Cukup Positif Yang Ada Di Dalam Posisi Kehidupan Kamu Karena Biar Bagaimanapun Kamu Dalam Satu Kondisi Yang Sadar Betul Ada Beberapa Hal Yang Bagus Ada Beberapa Hal Yang Lancar Yang Terjadi Di Dalam Posisi Usaha Dan Juga Di Dalam Posisi Pekerjaan Kamu Jadi Jangan Kaget Ketika Di Hari Minggu Ini Memang Kamu Lebih Memikirkan Bagaimana Cara Untuk Menyelesaikan Cara Untuk Menuntaskan Beberapa Permasalahan Permasalahan Yang Terjadi Di Dalam Posisi Usaha Dan Juga Di Dalam Posisi Pekerjaan Kamu Jadi Di Sini Saya Rasa Untuk Teman Arias Di Dalam Posisi Usaha Di Dalam Posisi Pekerjaan Selalu Saja Ada Hal Yang Baik Selalu Saja Ada Hal Yang Positif Yang Ada Di Kamu Juga Saat Ini Cukup Bertanggung Jawab Dengan Hal-Hal Apapun Yang Terjadi Di Dalam Usaha Dan Juga Di Dalam Posisi Pekerjaan Kamu Dan Memang Ada Beberapa Hal Yang Membuat Emosi Ada Beberapa Hal Yang Membuat Marah Tetapi Disini Teman-teman Arias Berusaha Untuk Meredam Beberapa Emosi Yang Ada Di Dalam Posisi Kehidupan Kamu Karena Kamu Sadar Emosi Yang Ada Itu Tidak Akan Menyelesaikan Masalah Jadi Sebisa Mungkin Untuk Zodiac Arias Kamu Juga Berupaya Untuk Mengendalikan Emosi Yang Ada Di Dalam Kehidupan Kamu Dengan Sebaik Baiknya Dan Kemudian Di Pohon Yang Berikutnya Secara Kondisi Keuangan Secara Kondisi Keuangan Di Hari Minggu Tanggal 26 Maret Tahun 2023 Ini Untuk Teman-teman Bersyukur Dengan Hal-hal Yang Bagus Bersyukur Dengan Hal-hal Yang Positif Yang Ada Di Dalam Posisi Kehidupan Finansial Kamu Karena Apa Kalau Kita Lihat Secara Posisi Finansial Untuk Teman-teman Yang Memiliki Zodiac Arias Sendiri Kamu Saat Ini Berada Dalam Satu Keadaan Yang Bagus Kamu Berada Dalam Satu Keadaan Yang Luar Biasa Yang Bisa Kamu Rezeki Yang Baik Adanya Rezeki Rezeki Yang Lancar Yang Memang Terjadi Di Dalam Posisi Kehidupan Kamu Dan Tentu Saja Bagi Teman-teman Arias Kamu Tidak Perlu Cemas Di Hari Minggu Ini Masih Ada Rezeki Rezeki Yang Positif Masih Ada Rezeki Rezeki Yang Baik Yang Terjadi Di Dalam Posisi Kehidupan Finansial Kamu Jadi Enggak Usah Cemas Hubungan Asmara Untuk Teman-teman Arias Kamu Juga Cukup Sabar Di Hari Minggu Tanggal 26 Maret Tahun 2023 Ini Untuk Teman-teman Yang Memiliki Zodiac Arias Kamu Juga Cukup Sabar Untuk Menyikapi Beberapa Perkara Yang Ada Di Dalam Posisi Kehidupan Asmara Kamu Memang Ada Beberapa Perkara Memang Ada Beberapa Permasalahan Permasalahan Yang Terjadi Di Dalam Posisi Kehidupan Kamu Sehingga Apa Disini Saya Sampaikan Untuk Teman-teman Yang Memiliki Zodiac Arias Kamu Juga Berada Dalam Satu Keadaan Yang Saya Rasa Cukup Baik Dalam Satu Keadaan Yang Saya Rasa Memang Bisa Dikatakan Cukup Positif Terkait Dengan Apapun Yang Terjadi Di Dalam Hubungan Asmara Kamu Dan Kemampuan Mengalah Antara Kamu Dengan Posisi Kehidupan Kamu Jadi Situasinya Untuk Teman-teman Yang Memiliki Zodiac Arias Kamu Harus Bersyukur Di Dalam Hubungan Asmara Masih Merasakan Adanya Hal-hal Yang Baik Masih Merasakan Adanya Hal-hal Yang Lancar Yang Terjadi Di Dalam Posisi Kehidupan Kamu Jadi Tetap Bersyukur Bersyukur Dan Bersyukur Dengan Hal Yang Positif Dengan Hal Yang Baik Untuk Teman-teman Yang Memiliki Zodiac Taurus Seperti Apa Dari Kedua Kartu Ini Selalu Merepresentasikan Kebaikan Kebaikan Yang Terjadi Di Dalam Posisi Kehidupan Teman-teman Taurus Di Hari Minggu Tanggal 26 Maret Tahun 2023 Ini Untuk Teman-teman Yang Memiliki Zodiac Taurus Memang Kamu Dalam Satu Sisi Merasakan Adanya Beberapa Hal Yang Oke Ada Masalah Dalam Usaha Dalam Pekerjaan Teman-teman Taurus Merasakan Adanya Beberapa Perkara Adanya Beberapa Permasalahan Permasalahan Yang Terjadi Di Dalam Posisi Kehidupan Kamu Masalah Usaha Masalah Pekerjaan Memang Ini Menimbulkan Terjadinya Permasalahan Permasalahan Yang Selalu Dan Selalu Saja Terjadi Di Dalam Posisi Kehidupan Kamu Tetapi Kamu Juga Disini Memang Emosi Memang Marah Tetapi Kamu Ketika Marah Di Hari Minggu Tanggal 26 Maret Tahun 2023 Kamu Cukup Diam Sejenak Untuk Mencerna Berbagai Macam Permasalahan Permasalahan Yang Terjadi Di Dalam Diri Kamu Apalagi Ini Bulan Puasa Teman-teman Tarus Berupaya Untuk Menahan Diri Supaya Tidak Ada Kemarahan Yang Terlalu Berlebihan Ketika Marah Memang Usahakan Jangan Ditahan Tetapi Kamu Marah Marah Nah Mungkin Situasinya Kasarnya Seperti Itu Tetapi Disini Kamu Harus Bisa Untuk Apa Mengendalikan Emosi Kamu Mengendalikan Kemarahan Kamu Ketika Marah Ketika Emosi Lebih Baik Diam Cerna Masalah Yang Ada Selagi Memang Masih Bisa Untuk Mencerna Masalah Dengan Baik Kamu Akan Bisa Menenangkan Diri Dan Kamu Juga Ketika Lebih Tenang Kamu Tidak Akan Salah Di dalam Mengambil Suatu Keputusan Jadi Dengan Kamu Bisa Mencerna Masalah Saya Rasa Itu Tidak Akan Menyakiti Diri Kamu Sendiri Apalagi Dengan Pengambilan Keputusan Yang Tepat Yang Ada Di Dalam Kehidupan Kamu Dan Usahakan Emang Untuk Teman-teman Taurus Dalam Posisi Usaha Dalam Posisi Pekerjaan Kamu Juga Harus Bisa Untuk Posisi Kehidupan Kamu Jadi Terlepas Dari Apapun Yang Ada Terlepas Dari Apapun Yang Ada Di Dalam Kehidupan Kamu Yang Bermasalah Dalam Usaha Dalam Pekerjaan Usahakan Kendalikan Emosi Kamu Jaga Amarah Kamu Dan Ketika Ada Emosi Yang Memuncak Lebih Baik Diam Cerna Masalah Yang Ada Dan Solusinya Bagaimana Untuk Menyelesaikan Masalah Itu Dan Yang Kedua Secara Posisi Rezeki Secara Posisi Rezeki Untuk Teman-teman Yang Memiliki Zodiak Taurus Di Hari Minggu Tanggal 26 Maret Tahun 2023 Kamu Berada Dalam Satu Posisi Yang Seharusnya Bisa Bersyukur Yang Seharusnya Bisa Untuk Lebih Bersyukur Dengan Beberapa Hal Yang Baik Beberapa Hal Yang Positif Yang Ada Di Dalam Posisi Kehidupan Kamu Karena Biar Bagaimanapun Disini Saya Sampaikan Untuk Teman-teman Yang Memiliki Zodiak Taurus Kamu Harus Selalu Bisa Untuk Mensyukuri Dengan Hal-hal Yang Baik Mensyukuri Dengan Hal-hal Yang Positif Yang Ada Di Dalam Posisi Kerejekian Kamu Biar Bagaimanapun Secara Posisi Rezeki Untuk Teman-teman Yang Memiliki Zodiak Taurus Kamu Harus Bersyukur Dengan Hal-hal Yang Hari Minggu Ini Masih Ada Rezeki Rezeki Yang Bagus Masih Ada Rezeki Rezeki Yang Lancar Yang Terjadi Di Dalam Kehidupan Teman-teman Yang Memiliki Zodiak Taurus Jadi Untuk Teman-teman Taurus Kamu Tidak Perlu Merasa Cemas Tidak Perlu Merasa Ragu Ragu Dengan Rezeki Kamu Karena Masih Ada Kelancaran Rezeki Yang Sangat Luar Biasa Dan Poin Terakhir Secara Hubungan Asmara Di Sini Saya Melihat Untuk Teman-teman Yang Memiliki Zodiak Taurus Secara Hubungan Asmara Bagi Yang Sudah Menikah Ataupun Bagi Yang Belum Menikah Di Sini Saya Sampaikan Masih Ada Hal-hal Yang Baik Masih Ada Hal-hal Yang Positif Yang Terjadi Di Dalam Posisi Kehidupan Asmara Kamu Karena Biar Bagaimanapun Secara Posisi Hubungan Asmara Disini Saya Melihat Untuk Teman-teman Yang Memiliki Zodiak Taurus Kamu Cukup Sabar Kamu Cukup Tenang Untuk Menyikapi Beberapa Perkara Untuk Menyikapi Beberapa Permasalahan Permasalahan Yang Terjadi Di Dalam Posisi Kehidupan Kamu Jadi Situasinya Untuk Teman-teman Yang Memiliki Zodiak Taurus Disini Kamu Harus Bersyukur Betul Dengan Hal Yang Baik Bersyukur Betul Dengan Hal Yang Positif Di Dalam Posisi Asmara Kamu Bagi Yang Sudah Menikah Ataupun Bagi Yang Belum Menikah Disini Saya Sampaikan Masih Ada Situasi Yang Aman Situasi Yang Terkendali Dan Juga Baik Baik Saja Dan Kemudian Saya Bacakan Yang Selanjutnya Untuk Teman-teman Yang Memiliki Zodiak Gemini Seperti Apa Gambaran Untuk Teman-teman Yang Memiliki Zodiak Gemini Yang Pertama Secara Kondisi Rezeki Di Hari Minggu Tanggal 26 Maret Tahun 2023 Ini Untuk Teman-teman Yang Memiliki Zodiak Gemini Kamu Juga Harus Selalu Bisa Untuk Bersyukur Dengan Beberapa Hal Yang Baik Bersyukur Dengan Beberapa Hal Yang Positif Yang Ada Di Dalam Posisi Kehidupan Kamu Karena Terlepas Dari Sampaikan Untuk Teman-teman Yang Memiliki Zodiak Gemini Secara Posisi Rezeki Di Hari Minggu Ini Teman-teman Gemini Masih Selalu Berkecukupan Dengan Berbagai Macam Rezeki Yang Baik Dengan Berbagai Macam Rezeki Yang Positif Yang Ada Di Dalam Posisi Kehidupan Finansial Kamu Ataupun Rezeki Secara Non Finansial Sehingga Untuk Teman-teman Yang Memiliki Zodiak Gemini Disini Saya Sampaikan Kamu Berada Dalam Satu Situasi Yang Bagus Kamu Berada Dalam Satu Situasi Yang Cukup Baik Yang Tentunya Bisa Kamu Terima Dan Juga Bisa Kamu Dapatkan Di Dalam Posisi Kehidupan Kamu Sehingga Disini Saya Melihat Untuk Teman-teman Yang Memiliki Zodiak Gemini Kamu Dalam Satu Keadaan Yang Baik Kamu Dalam Satu Keadaan Yang Positif Dan Harus Menjaga Posisi Keseimbangan Di Dalam Finansial Kamu Kenapa Dengan Keseimbangan Finansial Yang Terjaga Saya Rasa Ini Juga Akan Memberikan Hal Yang Positif Ini Juga Akan Memberikan Hal Yang Baik Yang Tentu Saja Bisa Kamu Terima Dan Juga Bisa Kamu Dapatkan Di Dalam Posisi Kehidupan Kamu Dan Yang Kedua Disini Saya Juga Harus Menyatakan Bersyukur Untuk Teman-teman Gemini Karena Masih Ada Reziki Tak Terduga Yang Kamu Dapatkan Di Hari Minggu Ini Jadi Meskipun Ini Hari Minggu Tetapi Untuk Teman-teman Gemini Kamu Harus Bersyukur Masih Ada Reziki Tak Terduga Yang Ada Di Dalam Kehidupan Kamu Dan Yang Kedua Di Sisi Yang Lainnya Dalam Usaha Dalam Pekerjaan Memang Masih Ada Beberapa Orang Yang Berpotensi Untuk Menimbulkan Beberapa Perkara Menimbulkan Beberapa Permasalahan Permasalahan Yang Terjadi Di Dalam Posisi Kehidupan Kamu Sehingga Apa Disini Saya Sampaikan Untuk Teman-teman Yang Memiliki Zodiac Gemini Kamu Juga Harus Berhati-hati Dengan Beberapa Orang Yang Bisa Berpotensi Menimbulkan Beberapa Perkara Menimbulkan Beberapa Permasalahan Permasalahan Yang Terjadi Di Dalam Posisi Kehidupan Kamu Karena Disini Tanpa Kamu Sadari Ada Beberapa Orang Yang Memang Posisinya Akan Mencari Masalah Akan Membuat Perkara Dengan Teman-teman Yang Memiliki Zodiac Gemini Jadi Apapun Itu Untuk Teman-teman Gemini Diupayakan Dalam Posisi Usaha Dalam Posisi Pekerjaan Kamu Juga Harus Berhati-hati Dengan Beberapa Orang Yang Bisa Berpotensi Menimbulkan Perkara Ataupun Menimbulkan Permasalahan Yang Terjadi Di Dalam Posisi Kehidupan Kamu Karena Kalau Kamu Tidak Berhati-hati Maka Ini Akan Menimbulkan Hal-hal Yang Bermasalah Di Dalam Kehidupan Kamu Secara Menyeluruh Dan Kemudian Di Poin Yang Berikutnya Di Dalam Posisi Hubungan Asmara Untuk Teman-teman Yang Memiliki Zodiac Gemini Memang Kamu Harus Bisa Lebih Tenang Lebih Bersabar Di Dalam Menyikapi Beberapa Hal Yang Terjadi Di Dalam Posisi Kehidupan Kamu Karena Biar Bagaimanapun Di Sini Saya Melihat Untuk Teman-teman Yang Memiliki Zodiac Gemini Setidaknya Kamu Dalam Satu Situasi Yang Harus Bisa Lebih Tenang Harus Bisa Lebih Bersabar Menyikapi Beberapa Permasalahan Permasalahan Yang Terjadi Di Dalam Posisi Kehidupan Kamu Dengan Pasangan Jadi Situasinya Lebih Kendalikan Diri Apalagi Ini Adalah Bulan Puasa Jangan Sampai Ada Emosi Emosi Yang Terlalu Negatif Yang Nantinya Malah Bisa Merugikan Bagi Teman-teman Yang Memiliki Zodiac Gemini Itu Sendiri Jadi Bagi Kamu Yang Sudah Menikah Atau Bagi Kamu Yang Belum Menikah Disini Saya Sampaikan Untuk Teman-teman Gemini Harus Bisa Lebih Waspade Dengan Potensi Permasalahan Yang Terjadi Dan Kurang Lebih Seperti Ini Situasi Yang Kemungkinan Besar Bakalan Terjadi Dan Juga Dirasakan Oleh Teman-teman Gemini Di Hari Minggu Tanggal 26 Maret 2023 Ini Dan Kemudian Selanjutnya Saya Bacakan Untuk Teman-teman Cancer Di Hari Ini Memang Kamu Harus Mengupayakan Ini Adalah Hari Minggu Tanggal 26 Maret Tahun 2023 Sebisa Mungkin Untuk Teman-teman Yang Memiliki Zodiac Cancer Kamu Harus Melepaskan Segala Sesuatu Yang Memberatkan Kamu Segala Sesuatu Yang Membebani Kamu Sebisa Mungkin Yaitu Harus Dilepaskan Oleh Teman-teman Yang Memiliki Zodiac Cancer Karena Untuk Teman-teman Yang Memiliki Zodiac Cancer Kalau Kamu Tidak Bisa Untuk Melepaskan Segala Sesuatu Yang Memberatkan Kamu Maka Kamu Akan Terus Tertekan Terutama Memang Di Dalam Posisi Usaha Dan Juga Di Dalam Posisi Pekerjaan Kamu Dan Mumpung Ini Adalah Hari Minggu Manfaatkan Waktu Kamu Dengan Sebaik Baiknya Untuk Melepaskan Segala Tekanan Segala Beban Yang Ada Di Dalam Posisi Kehidupan Kamu Jadi Sebisa Mungkin Untuk Teman-teman Yang Memiliki Zodiac Cancer Lepaskan Segala Tekanan Lepaskan Segala Beban Yang Ada Di Dalam Posisi Kehidupan Kamu Dan Di Sisi Yang Lainnya Untuk Teman-teman Yang Memiliki Zodiac Cancer Kamu Juga Harus Ingat Di Dalam Usaha Di Dalam Pekerjaan Kalau Kamu Pengen Mengambil Keputusan Kamu Harus Memperhatikan Berhenti Mengambil Keputusan Di Saat Kamu Sedang Marah Karena Ketika Kamu Sedang Marah Kemudian Kamu Mengambil Keputusan Sudah Saya Pastikan Itu Bukan Keputusan Yang Terbaik Bukan Keputusan Yang Logis Yang Ada Di Dalam Kehidupan Kamu Tetapi Itu Keputusan Yang Spontan Tanpa Memikirkan Dampak Kedepannya Seperti Apa Jadi Berhenti Mengambil Keputusan Ketika Saat Kamu Sedang Marah Daripada Nanti Menyesal Lebih Baik Diam Saja Ketika Memang Sedang Ada Emosi Karena Memang Dalam Usaha Dalam Pekerjaan Untuk Teman-teman Yang Memiliki Zodiac Cancer Masih Ada Beberapa Pihak Yang Berpotensi Untuk Memicu Untuk Menimbulkan Beberapa Perkara Untuk Menimbulkan Beberapa Permasalahan Permasalahan Yang Terjadi Di Dalam Posisi Kehidupan Kamu Jadi Sebisa Mungkin Untuk Teman-teman Yang Memiliki Zodiac Cancer Jangan Mengambil Keputusan Ketika Kamu Sedang Emosi Apalagi Emosi Di Dalam Lingkungan Usaha Dan Juga Di Dalam Lingkungan Pekerjaan Kamu Jadi Memang Harus Bisa Lebih Cermat Berhati Untuk Teman-teman Yang Memiliki Zodiac Cancer Di Dalam Pengambilan Keputusan Dalam Usaha Dan Juga Di Dalam Posisi Pekerjaan Kamu Dan Kemudian Di Sisi Yang Lainnya Untuk Teman-teman Yang Memiliki Zodiac Cancer Secara Posisi Rezeki Di Hari Minggu Tanggal 26 Maret Tahun 2023 Ini Kamu Berada Dalam Satu Situasi Yang Saya Rasa Memang Kamu Harus Bersyukur Dengan Beberapa Hal Yang Baik Dengan Beberapa Hal Cukup Positif Dalam Kondisi Keuangan Kamu Karena Secara Kondisi Keuangan Untuk Teman-teman Cancer Memang Cukup Lancar Tetapi Kamu Juga Waspada Dengan Pengeluaran Dua Hal Satu Pengeluaran Untuk Diri Kamu Dan Satu Lagi Pengeluaran Untuk Keluarga Kamu Sebagai Tulang Punggung Keluarga Disini Saya Sampaikan Bagi Teman-teman Yang Memiliki Zodiac Cancer Kamu Juga Mencukupi Kebutuhan Keluarga Kamu Jadi Tetap Harus Berhati Dan Tetap Harus Dikelola Kondisi Keuangan Yang Ada Di Dalam Finansial Kamu Dengan Sebaik Baiknya Jadi Sebisa Mungkin Untuk Teman-teman Yang Memiliki Zodiac Cancer Disini Memang Kamu Juga Harus Bisa Untuk Lebih Memahami Harus Bisa Untuk Lebih Paham Terkait Dengan Apapun Yang Ada Terkait Dengan Apapun Yang Terjadi Di Dalam Posisi Kehidupan Finansial Kamu Jangan Sampai Ada Beberapa Situasi Situasi Pengeluaran Pengeluaran Yang Terlalu Belebihan Yang Nantinya Malah Akan Bisa Melugikan Bagi Teman-teman Yang Memiliki Zodiac Cancer Itu Sendiri Jadi Tetap Hati-hati Terkait Dengan Posisi Finansial Kamu Dan Kemudian Terakhir Secara Posisi Hubungan Asmara Untuk Teman-teman Yang Memiliki Zodiac Cancer Secara Hubungan Asmara Sebenarnya Bisa Kita Katakan Pada Hari Minggu Tanggal 26 Maret Tahun 2023 Ini Untuk Teman-teman Cancer Secara Hubungan Asmara Kamu Berada Dalam Situasi Yang Baik Kamu Berada Dalam Situasi Yang Cukup Positif Tidak Ada Sesuatu Yang Harus Dicemaskan Tidak Ada Sesuatu Yang Harus Dihawatirkan Karena Kamu Cukup Sabar Menyikapi Beberapa Hal Yang Terjadi Di Dalam Posisi Hubungan Asmara Kamu Jadi Bisa Kita Katakan Secara Posisi Hubungan Asmara Teman-teman Cancer Berada Dalam Situasi Yang Aman Berada Dalam Situasi Yang Terkendali Dan Baik Baik Saja Dan Kemudian Selanjutnya Setelah Zodiac Cancer Saya Bacakan Untuk Teman-teman Yang Memiliki Zodiac Leo Nah Seperti Apa Untuk Teman-teman Yang Memiliki Zodiac Leo Di Poin Yang Pertama Untuk Teman-teman Yang Memiliki Zodiac Leo Di Sini Saya Sampaikan Memang Kamu Juga Harus Selalu Bersyukur Dengan Beberapa Hal Yang Positif Yang Ada Di Dalam Kehidupan Teman-teman Yang Memiliki Zodiac Leo Karena Apa Kau Bisa Mengendalikan Beberapa Hal Yang Bagus Di Dalam Kehidupan Kamu Memang Ada Masalah Yang Terjadi Ada Beberapa Persoalan Persoalan Yang Ada Di Dalam Kehidupan Kamu Tetapi Untuk Teman-teman Yang Memiliki Zodiac Leo Kau Bisa Mencari Solusi Yang Terbaik Untuk Semua Perkara Untuk Semua Permasalahan Permasalahan Yang Terjadi Di Dalam Posisi Kehidupan Kamu Jadi Kau Betul-betul Bisa Menemukan Solusi Yang Bagus Betul-betul Bisa Menemukan Solusi Yang Luar Biasa Baik Di Dalam Usaha Dan Juga Di Dalam Posisi Pekerjaan Kamu Dan Walaupun Memang Di Dalam Posisi Usaha Di Dalam Posisi Pekerjaan Untuk Teman-teman Yang Memiliki Zodiac Leo Masih Merasakan Adanya Beberapa Perkara Masih Merasakan Adanya Beberapa Permasalahan Permasalahan Yang Terjadi Masih Cukup Sadar Dengan Kemampuan Yang Kamu Miliki Sadar Dengan Kapasitas Yang Ada Di Dalam Posisi Kehidupan Kamu Sehingga Disini Saya Sampaikan Untuk Teman-teman Yang Memiliki Zodiac Leo Kamu Harus Selalu Bisa Untuk Bersyukur 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 Dan Bersyukur Dengan Hal Yang Baik Yang Terjadi Dalam Usaha Dan Juga Pekerjaan Kamu Dan Kau Suar Biasa Untuk Menyelesaikan Beberapa Perkara Dan Juga Beberapa Permasalahan Permasalahan Yang Terjadi Di Dalam Posisi Kehidupan Kamu Dan Secara Kondisi Keuangan Setidaknya Di Hari Minggu Tanggal 26 Maret Tahun 2023 Ini Untuk Teman-teman Yang Memiliki Zodiac Leo Kamu Berada Dalam Satu Situasi Yang Bagus Kamu Dalam Satu Situasi Yang Lancar Yang Tentu Saja Bisa Kamu Terima Dan Juga Bisa Kamu Dapatkan Di Dalam Posisi Kehidupan Kamu Jadi Saya Rasa Bagi Teman-teman Yang Memiliki Zodiac Leo Kamu Juga Harus Mensyukuri Secara Kondisi Keuangan Di Hari Minggu Tanggal 26 Maret Tahun 2023 Ini Kamu Berada Dalam Satu Situasi Yang Baik Kamu Berada Dalam Satu Situasi Yang Positif Yang Tentu Saja Bisa Kamu Terima Dan Juga Bisa Kamu Dapatkan Di Dalam Posisi Kehidupan Kamu Jadi Kamu Tidak Perlu Merasa Cemas Kamu Tidak Perlu Merasa Khawatir Dengan Beberapa Pengeluaran Pengeluaran Yang Ada Dengan Beberapa Pengeluaran Pengeluaran Yang Terjadi Di Dalam Posisi Kehidupan Kamu Karena Biar Bagaimanapun Untuk Teman-teman Yang Memiliki Zodiak Leo Kamu Masih Cukup Terjaga Masih Cukup Terjamin Terkait Dengan Posisi Keuangan Kamu Jadi Harus Bisa Untuk Lebih Mensyukuri Lagi Dengan Hal-hal Yang Baik Dengan Hal-hal Yang Positif Yang Ada Di Dalam Posisi Kehidupan Kamu Dan Kemudian Di Poin Yang Terakhir Secara Posisi Hubungan Asmara Secara Posisi Hubungan Asmara Untuk Teman-teman Yang Untuk Menjaga Posisi Yang Ada Di Dalam Hubungan Asmara Kamu Artinya Apa Untuk Teman-teman Yang Memiliki Zodiak Leo Kamu Berada Dalam Satu Situasi Yang Memang Kondisinya Kamu Dalam Keadaan Yang Cukup Tenang Dalam Keadaan Yang Cukup Bisa Mengerti Memahami Apapun Yang Ada Apapun Yang Terjadi Di Dalam Posisi Kehidupan Kamu Sehingga Apa Disini Saya Melihat Untuk Teman-teman Yang Memiliki Zodiak Leo Di Dalam Hubungan Asmara Kamu Dalam Situasi Yang Aman Kamu Dalam Situasi Yang Baik Yang Terkendali Dan Juga Tidak Menimbulkan Beberapa Perkara Tidak Menimbulkan Beberapa Permasalahan Permasalahan Yang Terjadi Di Dalam Posisi Kehidupan Kamu Jadi Kamu Harus Selalu Bisa Untuk Bersyukur 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 Dan Bersyukur Dengan Hal Yang Baik Dengan Hal Yang Positif Yang Tentu Saja Masih Bisa Kamu Dapatkan Di Dalam Hubungan Asmara Kamu Jadi Saya Melihat Teman-teman Leo Kamu Dalam Keadaan Yang Aman Dan Baik-baik Saja Di Dalam Hubungan Asmara Bagi Yang Sudah Menikah Ataupun Bagi Teman-teman Leo Yang Memiliki Pasangan Tetapi Belum Menikah Jadi Kurang Lebih Seperti Ini Situasi Yang Kemungkinan Besar Bakalan Terjadi Dan Dirasakan Oleh Teman-teman Leo Di Hari Minggu Tanggal 26 Maret Tahun 2023 Ini Dan Kemudian Selanjutnya Saya Bacakan Untuk Teman-teman Yang Memiliki Zodiac Virgo Untuk Teman-teman Yang Memiliki Zodiac Virgo Kamu Harus Berhati-hati Dengan Beberapa Hal Yang Ada Di Sekitar Kamu Karena Masih Ada Beberapa Orang Yang Akan Jahat Sama Kamu Ada Beberapa Orang Yang Berpotensi Untuk Menzolimi Kamu Di Dalam Beberapa Situasi Dalam Usaha Dalam Pekerjaan Dan Juga Di Dalam Beberapa Hal Tetapi Di Sini Saya Sampaikan Untuk Teman-teman Yang Memiliki Zodiac Virgo Walaupun Ada Beberapa Orang Yang Menyakiti Kamu Ada Beberapa Orang Yang Menzolimi Kamu Disini Saya Sampaikan Untuk Teman-teman Yang Memiliki Zodiac Virgo Jangan Membalas Dendam Apalagi Ini Bulan Suci Bulan Puasa Jangan Membalas Dendam Apapun Yang Mereka Lakukan Terhadap Diri Kamu Seburuk Apapun Perlakuan Mereka Jangan Melawan Mereka Dengan Keburukan Tapi Usahakan Lawan Mereka Dengan Kebaikan Supaya Ibadah Kamu Tidak Terganggu Di Bulan Puasa Ini Karena Ini Adalah Bulan Ramadan Bulan Puasa Yang Seharusnya Kau Bisa Untuk Lebih Menumbuhkan Segala Macam Kebaikan Kebaikan Yang Tak Ada Di Dalam Kehidupan Kamu Jadi Ketika Kamu Disakiti Ketika Kamu Dizolimi Yaudah Biarkan Saja Mereka Biarkan Semesta Yang Membalas Kamu Tidak Usah Mengotori Tangan Kamu Terkait Ada Beberapa Orang Yang Membuat Kau Marah Tapi Yaudah Senyumin Mereka Hanya Berusaha Untuk Memancing Emosi Kamu Mengganggu Ibadah Kamu Jadi Diupayakan Untuk Teman-teman Yang Memiliki Zodiac Virgo Tingkatkan Kemampuan Kamu Untuk Hal-hal Yang Positif Daripada Kamu Ambil Pusing Untuk Memikirkan Cara Membalas Dendam Kepada Mereka Lebih Baik Teman-teman Virgo Di bulan Puasa Ini Karena Apa Kamu Juga Di bulan Puasa Ini Membutuhkan Situasi Yang Harus Bisa Untuk Merasakan Adanya Kebahagiaan Yang Terjadi Di dalam Posisi Kehidupan Kamu Di Hari Minggu Tanggal 26 Maret Tahun 2023 Ini Dan Di Hari Minggu Ini Memang Bisa Saya Sampaikan Untuk Teman-teman Yang Memiliki Zodiac Virgo Kamu Juga Harus Selalu Bersyukur Masih Ada Kemampuan Yang Bagus Masih Ada Kemampuan Yang Positif Yang Ada Di Dalam Posisi Kehidupan Kamu Secara Menyeluruh Kenapa Di hari Minggu Ini Harus Dijadikan Sebagai Hari Yang Baik Untuk Teman-teman Virgo Menyikapi Beberapa Hal Yang Positif Yang Ada Di Dalam Posisi Kehidupan Kamu Secara Menyeluruh Dan Kemudian Dalam Kondisi Rezeki Di Hari Minggu Ini Saya Melihat Untuk Teman-teman Yang Memiliki Zodiak Virgo Kamu Harus Selalu Bisa Untuk Bersyukur Harus Selalu Bisa Untuk Mensyukuri Dengan Beberapa Hal Yang Baik Mensyukuri Dengan Beberapa Hal Yang Positif Yang Ada Di Dalam Posisi Kehidupan Kamu Karena Biar Bagaimanapun Disini Saya Melihat Untuk Teman-teman Virgo Kondisi Keuangan Kamu Cukup Bagus Kondisi Keuangan Kamu Cukup Lancar Tidak Ada Sesuatu Yang Harus Dicemaskan Tidak Ada Sesuatu Yang Harus Dihawatirkan Secara Belebihan Karena Masih Ada Kemampuan Yang Positif Yang Ada Di Dalam Pengelolaan Keuangan Kamu Jadi Secara Kondisi Keuangan Teman-teman Virgo Cukup Aman Dan Cukup Terkendali Di Hari Minggu Ini Dan Kemudian Di Poin Yang Terakhir Secara Posisi Hubungan Asmara Untuk Teman-teman Yang Memiliki Zodiac Virgo Secara Posisi Hubungan Asmara Ada Beberapa Hal Yang Positif Ada Beberapa Hal Yang Baik Yang Tentu Saja Bisa Kamu Terima Dan Juga Bisa Kamu Dapatkan Di Dalam Posisi Kehidupan Kamu Karena Biar Bagaimanapun Secara Hubungan Asmara Untuk Teman-teman Yang Memiliki Zodiac Virgo Kamu Dalam Satu Keadaan Yang Saya Rasa Cukup Bisa Memahami Cukup Bisa Mengerti Dengan Beberapa Hal Yang Baik Mengerti Dengan Beberapa Hal Yang Positif Yang Ada Di Dalam Kondisi Kehidupan Kamu Jadi Kamu Tidak Perlu Untuk Merasa Khawatir Dengan Beberapa Hal Yang Ada Dengan Beberapa Hal Yang Terjadi Di Dalam Posisi Kehidupan Kamu Karena Masih Ada Kebaikan Kebaikan Yang Luar Biasa Di Dalam Posisi Kehidupan Asmara Kamu Pemahaman Komunikasi Ini Sangat Luar Biasa Sehingga Menghadirkan Hal Yang Baik Menghadirkan Hal Yang Positif Di Dalam Posisi Kehidupan Kamu Jadi Kurang Lebih Seperti Ini Bagi Teman-teman Virgo Yang Sudah Menikah Ataupun Bagi Teman-teman Virgo Yang Memiliki Pasangan Tetapi Belum Menikah Dan Kemudian Selanjutnya Setelah Zodiak Virgo Saya Bacakan Untuk Teman-teman Yang Memiliki Zodiak Libra Nah Untuk Apa Teman-teman Libra Dari Kedua Kartu Ini Di Poin Yang Pertama Untuk Teman-teman Yang Memiliki Zodiak Libra Di Hari Minggu Tanggal 26 Maret Tahun 2023 Ini Memang Bisa Kita Katakan Untuk Teman-teman Yang Memiliki Zodiak Libra Kamu Masih Merasakan Adanya Beberapa Perkara Adanya Beberapa Permasalahan Permasalahan Yang Terjadi Di Dalam Posisi Kehidupan Kamu Selalu Adanya Beberapa Hal Yang Bagus Adanya Beberapa Hal Yang Luar Biasa Yang Memang Tentu Bisa Kamu Terima Dan Bisa Kamu Dapatkan Di Dalam Posisi Kehidupan Kamu Karena Terlepas Dari Apapun Yang Ada Terlepas Dari Apapun Yang Terjadi Di Disini Saya Melihat Untuk Teman-teman Libra Sendiri Kamu Harus Bisa Lebih Sabar Menyikapi Beberapa Perkara Menyikapi Beberapa Permasalahan Permasalahan Yang Terjadi Di Dalam Posisi Kehidupan Kamu Terlepas Dari Apapun Yang Ada Terlepas Dari Apapun Yang Terjadi Disini Biasa Melihat Untuk Teman-teman Libra Sendiri Kamu Memang Ada Masalah Tapi Kamu Di Hari Minggu Ini Juga Cukup Bisa Lebih Tenang Cukup Bisa Untuk Lebih Bersabar Untuk Menyikapi Beberapa Hal Yang Ada Menyikapi Beberapa Hal Yang Terjadi Di Dalam Posisi Kehidupan Kamu Jadi Saya Rasa Untuk Teman-teman Yang Memiliki Zodiak Libra Kesabaran Kamu Sepertinya Di Dalam Waktu Dekat Ini Mulai Membuahkan Hasil Sehingga Kamu Juga Harus Bersyukur Karena Di Hari Minggu Kamu Bisa Untuk Memahami Masalah Apa Yang Terjadi Apa Yang Harus Kamu Lakukan Untuk Menyelesaikan Beberapa Perkara Dan Juga Permasalahan Permasalahan Yang Terjadi Di Dalam Posisi Kehidupan Kamu Jadi Tetap Bersyukur Teman-teman Libra Ada Tekanan Ada Permasalahan Yang Terjadi Tetapi Untuk Teman-teman Libra Kamu Juga Dalam Satu Keadaan Yang Baik Kamu Dalam Satu Keadaan Yang Luar Biasa Untuk Menuntaskan Dan Juga Untuk Menyelesaikan Beberapa Permasalahan Permasalahan Yang Memang Terjadi Di Dalam Posisi Kehidupan Kamu Jadi Kesabaran Kamu Inilah Yang Merupakan Kunci Di Hari Minggu Tanggal 26 Maret Tahun 2023 Ini Dan Kemudian Di Poin Yang Berikutnya Terkait Dengan Posisi Rezeki Bagi Teman-teman Libra Di Hari Minggu Tanggal 26 Maret Tahun 2023 Ini Kamu Juga Merasakan Teman-teman Libra Masih Ada Rezeki-rezeki Yang Bagus Masih Ada Rezeki-rezeki Yang Lancar Yang Tentu Saja Bisa Diterima Dan Juga Bisa Didapatkan Oleh Teman-teman Yang Zodiac Libra Kamu Harus Selalu Bisa Bersyukur Karena Di Hari Minggu Tanggal 26 Maret Tahun 2023 Ini Teman-teman Libra Selalu Saja Merasakan Adanya Rezeki Yang Bagus Selalu Saja Merasakan Adanya Rezeki-rezeki Yang Lancar Yang Tentunya Bisa Kamu Terima Dan Juga Bisa Kamu Dapatkan Di Dalam Posisi Kehidupan Kamu Sehingga Apapun Yang Ada Apapun Kamu Merasakan Betul Adanya Rezeki Yang Bagus Adanya Rezeki Yang Lancar Yang Tentu Saja Bisa Kamu Terima Dan Juga Bisa Kamu Dapatkan Di Dalam Kondisi Kehidupan Kamu Dan Di Sisi Yang Lainnya Bagi Teman-teman Libra Kamu Juga Harus Waspada Dengan Beberapa Pengeluaran Pengeluaran Yang Dalam Posisi Finansial Kamu Jadi Harus Bisa Untuk Lebih Waspada Harus Bisa Untuk Lebih Berhati-hati Terkait Dengan Posisi Pengeluaran Kamu Dan Terakhir Secara Hubungan Asmara Untuk Teman-teman Yang Memiliki Zodiac Libra Disini Saya Sampaikan Memang Kamu Juga Harus Selalu Bersyukur Selalu Bersyukur Dengan Beberapa Hal Yang Baik Selalu Bersyukur Dengan Beberapa Hal Yang Positif Yang Tentu Saja Bisa Kamu Terima Dan Juga Bisa Kamu Dapatkan Di Dalam Posisi Kehidupan Asmara Kamu Memang Ada Beberapa Perkara Ada Beberapa Permasalahan Yang Terjadi Ada Kesalahpahaman Ada Beberapa Emosi Yang Menyebabkan Konflik Tetapi Antara Kamu Dengan Pasangan Teman-teman Libra Masih Cukup Tenang Masih Cukup Sabar Untuk Asmara Bagi Teman-teman Yang Memiliki Zodiak Libra Kamu Berada Dalam Satu Situasi Yang Cukup Baik Dalam Satu Situasi Yang Cukup Positif Yang Tentu Saja Bisa Kamu Terima Dan Juga Bisa Kamu Dapatkan Di Dalam Kondisi Kehidupan Asmara Kamu Jadi Bagi Yang Sudah Menikah Ataupun Yang Belum Menikah Inilah Kemungkinan Besar Yang Terjadi Dan Dirasakan Oleh Teman-teman Libra Di Hari Minggu Tanggal 26 Maret Tahun 2023 Ini Dan Kemudian Selanjutnya Saya Bacakan Untuk Teman-teman Scorpio Untuk Teman-teman Yang Memiliki Zodiak Scorpio Di Hari Minggu Tanggal 26 Maret Tahun 2023 Ini Diusahakan Untuk Teman-teman Scorpio Kamu Harus Betul-betul Bisa Fokus Dengan Beberapa Hal Yang Baik Dengan Beberapa Hal Dalam Posisi Kehidupan Kamu Fokus Dengan Pertumbuhan Kamu Fokus Dengan Perkembangan Kamu Kejar Impian Yang Ingin Kamu Capai Di Bulan Ramadan Ini Supaya Apa Kamu Lebih Mudah Untuk Mencapainya Dan Kamu Juga Hati-hati Dengan Beberapa Orang Yang Merendahkan Dan Juga Meremehkan Kamu Disini Kamu Tidak Perlu Untuk Membuat Apa Beban Di Dalam Diri Kamu Tapi Tunjukkan Kepada Mereka Bahwa Kamu Di Bulan Puasa Ini Di Bulan Ramadan Ini Bisa Bangkit Dan Bisa Mencapai Apa Yang Menjadi Impian Kamu Jadi Kamu Tidak Lagi Dipandang Sebelah Mata Oleh Orang Yang Merendahkan Kamu Jadi Apapun Yang Terjadi Di Bulan Puasa Ini Abaikan Orang Yang Merendahkan Kamu Maafkan Kesalahan Orang Lain Yang Menyakiti Kamu Dan Kamu Jangan Pernah Menyerah Meskipun Di Hari Minggu Tanggal 26 Maret Tahun 2023 Ini Ada Beberapa Perkara Ada Beberapa Permasalahan Permasalahan Yang Terjadi Tetapi Sebisa Mungkin Untuk Teman-teman Yang Memiliki Zodiac Scorpio Kamu Jangan Pernah Menyerah Dengan Beberapa Situasi Situasi Yang Ada Di Dalam Posisi Kehidupan Kamu Karena Memang Ada Beberapa Perkara Memang Ada Beberapa Permasalahan Permasalahan Yang Terjadi Di Dalam Posisi Kehidupan Kamu Dalam Usaha Dalam Pekerjaan Memang Masih Menimbulkan Beberapa Perkara Dan Juga Masih Menimbulkan Beberapa Permasalahan Yang Terjadi Tetapi Sebisa Mungkin Untuk Teman-teman Scorpio Kamu Juga Harus Tetap Fokus Dengan Apapun Yang Ada Fokus Dengan Apapun Yang Terjadi Di Dalam Posisi Kehidupan Kamu Jangan Terlalu Merasa Cemas Jangan Terlalu Merasa Ragu Ragu Percaya Saja Dengan Kemampuan Yang Ada Di Dalam Diri Kamu Kalau Kamu Mampu Kalau Kamu Itu Bisa Untuk Menyelesaikan Beberapa Perkara Dan Juga Permasalahan Permasalahan Yang Terjadi Di Dalam Posisi Kehidupan Kamu Dan Memang Dalam Posisi Usaha Dalam Posisi Pekerjaan Untuk Teman Teman Yang Memiliki Zodiac Scorpio Memang Masih Ada Beberapa Masalah Yang Silih Berganti Terjadi Di Dalam Posisi Kehidupan Kamu Tetapi Apapun Tetap Semangat Untuk Fokus Pada Perkembangan Kamu Dan Fokus Pada Hal Yang Positif Yang Bisa Memberikan Hal Yang Baik Di Dalam Posisi Kehidupan Teman Scorpio Dan Kemudian Di Poin Berikutnya Secara Kondisi Rezeki Di Hari Minggu Tanggal 26 Maret Tahun 2023 Ini Secara Posisi Rezeki Memang Bisa Kita Katakan Untuk Teman Teman Yang Memiliki Zodiac Scorpio Di Hari Ini Ada Beberapa Hal Yang Banyak Ada Beberapa Hal Yang Positif Yang Terjadi Di Dalam Posisi Kehidupan Finansial Kamu Masih Ada Rezeki Rezeki Yang Bagus Masih Ada Rezeki Rezeki Yang Lancar Yang Tentunya Bisa Kamu Terima Dan Juga Bisa Kamu Dapatkan Di Dalam Posisi Kehidupan Kamu Karena Terlepas Dari Apapun Yang Ada Terlepas Dari Apapun Yang Terjadi Di Disini Saya Melihat Untuk Teman Teman Yang Memiliki Zodiac Scorpio Kamu Dalam Satu Posisi Rezeki Yang Lancar Kamu Dalam Satu Posisi Rezeki Yang Baik Baik Saja Tidak Ada Sesuatu Yang Harus Dicemaskan Tidak Ada Sesuatu Yang Harus Dihawatirkan Terkait Dengan Posisi Kerezekian Kamu Karena Selalu Saja Teman Scorpio Di Hari Minggu Ini Ada Pengumuran Iya Tetapi Kamu Juga Merasakan Adanya Rezeki Rezeki Yang Positif Adanya Rezeki Rezeki Yang Baik Yang Terjadi Di Dalam Posisi Kehidupan Finansial Kamu Jadi Kamu Tidak Perlu Merasa Cemas Tidak Perlu Merasa Bimbang Tidak Perlu Merasa Ragu Ragu Dengan Beberapa Perkara Dan Juga Dengan Beberapa Permasalahan Yang Terjadi Di Dalam Kehidupan Kamu Dan Kemudian Di Poin Yang Terakhir Secara Hubungan Asmara Untuk Teman-teman Yang Memiliki Zodiac Scorpio Kamu Berupaya Untuk Meminimalkan Beberapa Konflik Secara Hubungan Asmara Memang Ada Beberapa Konflik Memang Ada Beberapa Permasalahan Tetapi Teman-teman Scorpio Berusaha Untuk Meminimalkan Konflik Yang Ada Antara Kamu Dan Juga Pasangan Kamu Sehingga Bagi Yang Sudah Menikah Ataupun Bagi Teman-teman Scorpio Yang Memiliki Pasangan Tetapi Belum Menikah Kamu Berada Dalam Situasi Yang Bagus Kamu Berada Dalam Situasi Yang Luar Biasa Untuk Menyikapi Beberapa Hal Yang Terjadi Di Dalam Posisi Asmara Kamu Jadi Kesimpulannya Secara Posisi Hubungan Asmara Teman-teman Scorpio Masih Merasakan Adanya Hal Yang Baik Dan Juga Adanya Hal Yang Terkendali Dengan Sebaik Baiknya Dan Selanjutnya Terakhir Saya Bacakan Untuk Teman-teman Yang Memiliki Zodiak Sagittarius Seperti Apa Untuk Teman-teman Yang Memiliki Zodiak Sagittarius Di Poin Yang Pertama Untuk Teman-teman Yang Memiliki Zodiak Sagittarius Kamu Harus Bersyukur Di Hari Ini Kamu Bisa Mengurangi Keluhan Kamu Dan Lebih Banyak Bersyukur Dengan Hal-hal Apapun Yang Terjadi Di Dalam Posisi Kehidupan Kamu Karena Memang Harus Disadari Untuk Teman-teman Yang Memiliki Zodiak Sagittarius Kamu Saat Ini Berada Dalam Satu Situasi Yang Memang Oke Ada Beberapa Perkara Oke Ada Beberapa Permasalahan Permasalahan Yang Memang Terjadi Di Dalam Posisi Kehidupan Kamu Masalah Inilah Masalah Itulah Yang Memang Terjadi Di Dalam Posisi Kehidupan Kamu Secara Menyeluruh Karena Biar Bagaimanapun Disini Saya Melihat Untuk Teman-teman Yang Memiliki Zodiak Sagittarius Selalu Saja Ada Beberapa Orang Yang Membuat Emosi Tetapi Kamu Cukup Tenang Kamu Cukup Sabar Adanya Kartun The Time Prince Memang Menggambarkan Adanya Situasi Situasi Yang Dimana Untuk Teman-teman Sagittarius Bisa Mengendalikan Emosi Yang Ada Dengan Sebaik Baiknya Jadi Kamu Tidak Perlu Merasa Cemas Tidak Perlu Merasa Ragu Ragu Tidak Perlu Merasa Membang Dengan Apapun Yang Terjadi Di Dalam Posisi Kehidupan Kamu Dan Kemudian Di Poin Yang Berikutnya Kamu Juga Bisa Untuk Memfilter Beberapa Energi Negatif Artinya Apa Di Hari Minggu Ini Kamu Memang Lebih Cenderung Membatasi Diri Kamu Tahu Siapa Siapa Saja Orang Yang Bisa Memberikan Energi Negatif Dan Kamu Bisa Untuk Membatasi Diri Kamu Untuk Tidak Terlalu Berinteraksi Dengan Beberapa Orang Yang Memberikan Energi Negatif Di Dalam Posisi Kehidupan Kamu Sehingga Untuk Teman-teman Yang Memiliki Zodiak Sagittarius Kamu Juga Harus Bersyukur Bisa Memfilter Orang-orang Mana Yang Kamu Izinkan Masuk Kedalam Circle Kamu Karena Kamu Juga Harus Berhati-hati Dalam Usaha Dalam Pekerjaan Masih Ada Orang-orang Toxic Kamu Jadi Ini Harus Diwaspadai Betul Apalagi Dalam Usaha Dalam Pekerjaan Masih Ada Beberapa Hal Yang Membuat Emosi Ada Beberapa Hal Yang Bisa Membuat Terjadinya Beberapa Permasalahan Di Dalam Posisi Usaha Dan Juga Pekerjaan Kamu Jadi Sebisa Mungkin Untuk Teman-teman Yang Memiliki Zodiak Sagittarius Harus Bisa Untuk Lebih Tenang Harus Bisa Untuk Lebih Berhati Terkait Dengan Beberapa Hal Terkait Dengan Beberapa Situasi Situasi Yang Terjadi Dalam Usaha Dan Juga Pekerjaan Kamu Dan Kemudian Di Sisi Yang Lainnya Secara Posisi Keuangan Untuk Teman-teman Yang Memiliki Zodiak Sagittarius Kamu Juga Harus Selalu Bisa Untuk Bersyukur Dengan Posisi Rezeki Yang Bagus Dengan Posisi Rezeki Yang Lancar Pada Hari Minggu Ini Meskipun Ini Hari Minggu Tetapi Untuk Teman-teman Sagittarius Kamu Bersyukur Masih Merasakan Adanya Rezeki Yang Baik Masih Merasakan Adanya Rezeki Yang Lancar Di Dalam Kehidupan Kamu Baik Rezeki Secara Materi Ataupun Rezeki Secara Non Materi Yang Memang Bisa Kita Katakan Sangat Lancar Sekali Untuk Teman-teman Yang Memiliki Zodiak Sagittarius Sehingga Apapun Itu Untuk Teman-teman Sagittarius Kamu Juga Harus Bersyukur Dengan Beberapa Hal Yang Baik Dengan Beberapa Hal Yang Positif Yang Ada Di Dalam Kehidupan Rezeki Kamu Dan Terakhir Secara Hubungan Asmara Disini Saya Sampaikan Untuk Posisi Hubungan Asmara Untuk Teman-teman Yang Memiliki Zodiak Sagittarius Kamu Masih Berada Dalam Situasi Yang Aman Beberapa Permasalahan Permasalahan Yang Terjadi Sehingga Untuk Teman-teman Yang Memiliki Zodiak Sagittarius Di Hari Minggu Ini Secara Posisi Hubungan Asmara Secara Keseluruhan Bisa Kita Katakan Tidak Terlalu Banyak Problem Tidak Terlalu Banyak Permasalahan Permasalahan Yang Terjadi Karena Bagaimana Bisa Menciptakan Kondusivitas Di Hari Minggu 26 Maret 2023 Ini Terkait Dengan Posisi Asmara Kamu Tetapi Bagi Yang Belum Menikah Memang Sempat Ada Perkara Sempat Ada Beberapa Permasalahan Yang Terjadi Tetapi Kamu Juga Harus Mensyukuri Dengan Hal Yang Baik Mensyukuri Dengan Hal Yang Positif Yang Ada Di Dalam Posisi Kehidupan Kamu Jadi Kurang Lebih Seperti Ini Untuk Zodiak Sagittarius Di Hari Minggu Tanggal 26 Maret 2023 Ini Dan Selesai Kepada Moon And Racing Teman Teman Semuanya Bisa Cc Ini Relate Cocok Dengan Teman Teman Ataupun Bisa Kebalikannya Dari Apa Yang Dirasakan Oleh Teman Teman Sekalian Sekian Dari Saya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh